Hai Mama, masih di Dapur Mama bersama saya Dea Wibowo. Dan setelah tadi kita memasukkan ralade ke dalam kukusan dan kita tunggu selama 25 menit. Sekarang kita berpindah dari benua Eropa menuju makanan Indonesia. Kita akan buat martabak pisang uli. Mams, menu berikutnya kita akan buat martabak pisang uli. Dan ini adalah camilan manis yang tentunya ada rasa coklat di dalamnya. Kita akan buat dengan bahan-bahan sebagai berikut. Pisang uli, kulit lumpia, meses, ji, keju slice, untuk bahan perekat, tepung, dan air. Sekarang kita akan kupas dulu pisang ulinya. Setelah kita kupas seperti ini, lalu langsung kita potong menjadi dua bagian. Terima kasih telah menonton! Apabila pisangnya sudah kita potong menjadi dua seperti ini, sekarang kita siapkan kompor dan pan untuk memanaskan dan kita tekan-tekan dulu pisang ulinya. Mams, saya panaskan dulu pannya, kemudian saya berikan gi. Kita panaskan dulu. Apabila jinnya sudah mulai mencair seperti ini, Mams bisa langsung letakkan pisangnya. Kalau baunya sudah wangi, Mams sudah bisa mulai balik sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Apabila pisangnya sudah kecoklatan bolak-balik seperti ini, Mams, Mams bisa angkat dan letakkan di piring yang tadi. Untuk bagian yang belum, kita bisa balik lagi dan kita matangkan lagi ya, Mams. Mungkin ada yang masih coklatnya belum pas. Kita masukkan lagi untuk pisang yang belum dimatangkan. Mam, semua pisangnya sudah kita matangkan. Sekarang saya akan mulai menggulung satu-satu untuk menjadi martabak pisang. Nah, untuk perekatnya, Mams bisa gunakan tepung dan air. Kita bisa campurkan tepung. Kita tambah sedikit air. Ini nanti untuk merekatkan kulit lumpianya, Mams. Ini kulit lumpianya. Kemudian kita bisa ambil satu pisangnya. Hati-hati kalau masih panas. Lalu kita tambahkan meses di atasnya. Kemudian kita bisa ambil lembaran keju. Letakkan di atasnya seperti ini. Wah. Lalu kita gulung atau kita lipat. Nah, di bagian yang untuk mengikatnya, kita bisa ambil sedikit perekat tadi. Lalu kita rekatkan. Kita beri perekatnya. Lalu kita tempelkan seperti ini. Seperti ini ya, Mams. Nanti bentuknya kita bisa letakkan di tempat kita piring pisang. Nah, kemudian kita ulangi terus sampai semua pisang serta kulit lumpianya habis. Mam, semua martabak pisang uli kita sudah terbungkus. Dan sekarang saya akan panaskan jinya lagi. Kemudian kita nyalakan kompor. Apabila jinya sudah mulai meleleh semua seperti ini, Mam. Kita bisa goreng martabak pisang uli kita. Ini artinya kita menggoreng dengan minyak sedikit ya, Mam. Dan selain itu, Ji juga menambahkan cita rasa gurih dalam martabak pisang uli kita ini. Kita tunggu sebentar. Kita goreng sampai kecolatan seperti ini ya, Mam. Kemudian kita balik. Ini untuk mematangkan kulit lumpianya dan memberikan sensasi gurih ya, Mam. Apabila sudah matang, Mam, kita bisa angkat. Wah, ini sudah crispy ya, Mam. Mam, semua martabak pisang ulinya sudah matang. Cocok ini, Mam, buat sore-sore di Sabtu atau Minggu bersama keluarga tersayang. Mam, sekarang kita bisa letakkan di piring saji. Kali ini, Mam bisa tata yang cantik dan Mam bisa foto untuk makanan kreasi sendiri di rumah nih, Mam. Selalu di atasnya, kita bisa beri daun pandan sebagai hiasan tambahan. Ini dia, Mam. Menu yang kedua sudah jadi. Kudapan manis untuk keluarga tersayang, martabak pisang uli. Pastinya bahan-bahan yang dibutuhkan sangat mudah didapat dan kita bisa langsung mencobanya. Mams, di Indonesia ada dua jenis martabak yang jadi favorit semua orang. Yaitu martabak telur atau martabak asin dan martabak manis atau kalau di daerah sering disebut sebagai terang bulan. Walaupun namanya sama-sama martabak, ternyata bentuknya sangat berbeda ya, Mam. Dan tidak hanya bentuknya dan rasanya yang berbeda, tetapi asal-muasal dari kedua martabak ini juga berbeda. Wah, memang kuliner di Indonesia ini beragam dan unik-unik ya, Mam. Mam, roll adenya sudah matang dan sudah didinginkan. Setelah tadi 25 menit dikukus. Sekarang kita bisa buka roll adenya. Kemudian, wah ini langsung bisa di-hop ya, Mam ya. Saya biasanya suka yang serong-serong begini, Mam. Ini adalah potongan roll adenya kita yang sudah jadi. Jadi, sebetulnya saya juga bisa langsung atau kita bisa langsung memakan ini dengan nasi hangat saja. Karena ini semuanya sudah matang. Kali ini kita akan buat dua variasi. Yaitu yang dimakan langsung setelah dikukus maupun yang digoreng dengan lapisan telur. Kita taruh dulu ya, Mam, yang sudah kita potong. Ini kita coba untuk yang digoreng terlebih dahulu ya, Mam. Saya akan pecahkan satu telur. Dan ini kita kocok asal. Kemudian kita tunggu minyaknya panas. Minyaknya sudah panas. Dan sekarang, saya akan masukkan satu roll adenya. Kita gulungkan di sini. Kemudian kita goreng ya, Mam. Ini kita goreng sampai kecoklatan ya, Mam. Biasanya kalau masih ada teluran seperti ini, kita bisa juga tuangkan di atasnya. Biar nanti makin banyak lapisan telurnya ya, Mam. Tuh. Wah, sudah matang nih, Mam. Cantiknya kecoklatan seperti ini dibungkus oleh lapisan telur yang pakai gorengan telur seperti ini maupun yang langsung dimakan dari kukusan. Sekarang, kita tata-tata di atas piring ya, Mam. Untuk yang sudah kita goreng setelah minyaknya tiris. Mam, apabila sudah, kita bisa siapkan di piring saji seperti ini untuk disajikan bersama nasi hangat nih, Mam. Aduh. Ini saya biasanya, tiga-dua aja udah enak nih, Mam. Ini dia, Mam. Rola de daun singkongnya sudah jadi. Pastinya ini berisi tahu dan daun singkong yang kaya protein abati. Dan cocok banget kan, Mam, kalau dimakan bersama nasi putih hangat. Pastikan, Mam buat ini kalau sudah, Mam bisa tag kita di Instagram dan Youtube daai family daapur mama. Rola de. Mama pasti tidak asing lagi ya dengan makanan yang satu ini. Rola de adalah salah satu jenis hidangan dari benua Eropa. Tepatnya Perancis dengan sebutan roulette atau ruler yang artinya menggulung. Rola de ada dua jenis yaitu rola de asin dan rola de manis. Rola de manis sering disebut sebagai Swiss roll. Nanti saya akan buat ya, Mam. Rola de manis ini pada episode selanjutnya. Kedua menu sudah saya sajikan di episode kali ini. Ada martabak manis, pisang uli, dan juga ada rola de tahu daun singkong. Keduanya sangat lezat dan pastinya menggugah selera. Kalau Mam ingin membuat resepnya, Mam bisa lihat di Instagram dan Youtube daai family daapur mama. Kalau Mam sudah buat, pastikan Mam tag kita di Instagram dan Youtube daai family daapur mama. Supaya kita bisa mention balik. Dan sekarang saya mau ujib dulu ya, Mam. Hmm, enak!